Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau berbagi tips cara menyambung pernis. Tujuannya itu biar pernis yang lama menyambung dengan pernis yang baru. Nah biasanya trik ini saya pakai kalau saya mengecat cuma di bagian yang kecil. Contohnya kalau di mobil itu seperti baret-baret kecil atau mata kucing. Nah tips ini itu bertujuan agar bahan pernisnya itu nggak terbuang banyak ya. Dan juga biar hasilnya itu nggak menumpuk. Kan di video sebelumnya saya pernah upload di video yang ini nih teman-teman. Jadi hasil pernisnya itu menumpuk kayak kue lapis teman-teman. Oke sekarang kita masuk ke intinya aja teman-teman. Jadi saya itu mengecat cuma di bagian ini aja teman-teman. Nah untuk posisi pernisnya itu cuma di bagian ini aja teman-teman. Yang deket nut body. Kan bisa kelihatannya di kamera. Jadi posisinya itu agak burem. Dan ini kalau dirabah pakai tangan itu kasar teman-teman. Kalau seandainya saya nggak melakukan trik ini. Jadi saya bisa pernis itu jadi satu panel teman-teman. Bisa dibayangin kan berapa bahan pernis yang kebuang kalau kita pernis itu sampai bagian depan ini teman-teman. Oke sekarang kita masuk ke prosesnya. Yang pertama itu seperti di video saya yang ini teman-teman. Pas posisi finishing terakhir usahain campuran pernis sama tinernya itu dibuat encer teman-teman. Terus ritme spregannya juga dibuat cepat teman-teman. Soalnya biar pernisnya itu nggak meler atau nangis. Kurang lebih seperti video saya yang ini. Nah langkah keduanya setelah kita tunggu kering kita masuk ke proses pengamplasan teman-teman. Di sini saya pakai ampas itu pakai grid yang nomor 1500. Atau bisa nomor 2000. Intinya ampas halus lah. Tujuannya biar nggak lecet. Dan ini hasil proses pengamplasannya. Bisa teman-teman perhatiin sambungan pernis itu ada di bagian yang ini. Pas percis di nut bodinya. Dan bagian yang atas ini bagian yang nggak kita pernis. Setelah proses ini kita lanjut ke proses terakhir yaitu pemolesan. Di proses ini biasanya saya melakukan pemolesan itu dua kali. Biar hasilnya itu maksimal. Jadi pancaran dari furnisnya itu keluar. Lebih glowing lah. Kurang lebih proses pemolesannya seperti ini teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini hasil setelah proses polis. Teman-teman bisa perhatiin di sambungan pernis yang tadi itu udah hilang ya. Jadi pernis lama sama pernis barunya itu udah menyambung. Nggak ada bekas sambungan pernisnya. Ini juga baru saya polis satu kali ya teman-teman. Harusnya sih dua kali karena buat konten aja. Jadi kita percepet jadi satu kali aja. Oh iya untuk bintik-bintik putih ini bukan lecet ya. Jadi ini debu komponnya. Emang belum kita bersihin sih. Jadi setelah proses ini tinggal masuk ke proses kit. Baru abis itu tinggal dicuci deh. Oke teman-teman mungkin itu aja sih yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di tips berikutnya. Bye-bye.